Hai semua, ketemu lagi di Funners Buat kamu yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, salam kenal ya Kali ini kita akan membahas konsep komunikasi terapetik Simak videonya sampai selesai Komunikasi adalah faktor esensial bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan Dengan menerapkan komunikasi terapetik, perawat lebih mudah dalam membina hubungan saling percaya dengan klien Mudah untuk menumbuhkan sikap empati dan caring, bisa memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan Dan meningkatkan citra profesi keperawatan serta rumah sakit Untuk itu, sangat penting bagi calon perawat untuk mempelajari komunikasi terapetik Sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional Sebelum membahasnya lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi terapetik Komunikasi terapetik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dan klien Yang direncanakan secara sadar dan kegiatannya bertujuan untuk kesembuhan klien Komunikasi terapetik ini tentunya berbeda dengan komunikasi sosial Seorang perawat profesional harus mampu menghindari penggunaan komunikasi sosial Yang dapat merusak hubungan terapetik dengan klien Sehingga perawat perlu memahami batasan-batasan dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien Perbedaan antara komunikasi terapetik dan komunikasi sosial Yang pertama bisa dilihat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya Komunikasi terapetik terjadi antara perawat dengan klien Sedangkan komunikasi sosial bisa terjadi setiap hari antar individu atau kelompok dalam lingkungan kerja atau pergaulan Dari sifatnya, komunikasi terapetik bersifat lebih mendalam Dimana komunikasi bertujuan untuk kesembuhan klien Komunikasi sosial bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan Tapi mengarah ke rasa senang dan kebersamaan Di dalam komunikasi terapetik, perawat secara aktif mendengarkan dan memberi respon dengan menunjukkan sikap empati pada klien Kalau komunikasi sosial, umumnya tidak menunjukkan sikap empati, namun lebih ke sikap simpati Komunikasi terapetik bisa juga membantu klien untuk meningkatkan kesadaran diri Tapi komunikasi sosial, umumnya untuk kesenangan saja, tidak dituntut untuk memahami diri Terakhir, komunikasi terapetik terjadi karena direncanakan Sedangkan komunikasi sosial bisa terjadi karena direncanakan atau tidak direncanakan Ketika membina hubungan dengan klien dan melakukan komunikasi terapetik Perawat akan melalui tahap preinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi Tahap preinteraksi merupakan tahap di mana perawat belum bertemu dengan klien Perawat perlu mendapatkan informasi yang berhubungan dengan klien terlebih dulu Baik melalui rekamedis atau sumber lainnya Dilanjutkan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dialami oleh klien Setelahnya, bisa dilanjutkan dengan membuat rencana pertemuan dengan klien Lalu sesuaikan dengan tipe spesifik data yang akan dicari Metode anamnesis yang tepat dan setting ruangan serta waktu yang akan digunakan Jangan lupa, perawat juga harus mengukur kesiapan dirinya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien Bisa melalui pertanyaan ke diri sendiri Seperti, apa ya yang nanti akan saya tanyakan ke klien Ada tidak rasa cemas yang timbul karena mau berinteraksi dengan klien Eksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri perawat ini harus diatasi segera Sehingga nantinya bisa menunjukkan performa maksimal saat berinteraksi dengan klien Tahap orientasi merupakan tahap di mana perawat bertemu dengan klien Setelah menyapa klien dengan salam terapetik seperti selamat pagi, assalamualaikum, atau salam yang lain Perawat perlu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien Perkenalan diri perawat ini menunjukkan bahwa perawat bersikap terbuka pada klien Dan diharapkan bisa mendorong klien untuk membuka dirinya Jangan lupa verifikasi identitas klien serta validasi perasaannya Perawat bisa bertanya, bagaimana perasaan ibu hari ini? Ibu terlihat bersemangat sekali? Setelah verifikasi identitas klien, perawat perlu melakukan kontrak dengan klien Meliputi kontrak tujuan interaksi, waktu, dan tempat Kontrak ini berfungsi untuk menjelaskan peran perawat dan klien Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kehadiran perawat Dan menghindari harapan yang terlalu tinggi dari klien Perawat perlu menekankan jika perawat hanya membantu Sedangkan perubahan diri klien ada pada kekuatan dan keinginannya sendiri Selanjutnya, bina hubungan saling percaya dalam hubungan interaksi perawat dan klien Sehingga klien bisa membuka diri dan tidak mempunyai rasa khawatir bahwa informasi yang diberikan akan disalahgunakan Jelaskan bahwa informasi yang diberikan klien hanya akan diketahui oleh tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan klien Baik secara verbal maupun tertulis Hal ini dilakukan untuk menyediakan pelayanan keperawatan yang komprehensif dan berkelanjutan Pada tahap kerja, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien Perawat bisa mengeksplorasi stresor yang sesuai dan mendorong perkembangan insight klien Serta penggunaan mekanisme coping konstruktif Pada tahap terminasi, perawat akan menghentikan interaksinya dengan klien Baik terminasi sementara maupun terminasi akhir Terminasi sementara merupakan terminasi yang dilakukan untuk menghentikan interaksi di tiap pertemuan perawat dan klien Setelah terminasi sementara, perawat dan klien akan bertemu lagi pada waktu yang telah disepakati Sedangkan terminasi akhir, yaitu terminasi yang dilakukan perawat Setelah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan Biasanya terjadi pada saat klien akan kembali ke rumah Di tahap terminasi, perawat melakukan evaluasi objektif dan subjektif Evaluasi objektif dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah direncanakan Misalnya perawat bisa bertanya, ibu bisa disebutkan kembali bagaimana cara pencegahan luka kaki pada diabetes Nah, kalau evaluasi subjektif dilakukan dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat Contohnya, perawat bisa bertanya, bagaimana perasaan bapak setelah tadi kita berdiskusi terkait permasalahan yang sedang bapak hadapi Dengan evaluasi subjektif ini, nanti diharapkan klien bisa memberikan feedback sesuai dengan apa yang dirasakannya Selain evaluasi, pada fase terminasi, perawat juga perlu merencanakan tindak lanjut interaksi dan kontrak waktu pertemuan selanjutnya dengan klien Nah, demikian video kita kali ini Semoga kalian menjadi lebih memahami mengenai tahapan-tahapan dari komunikasi terapetik Sekarang kalian juga bisa belajar mempraktekannya di rumah Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya ya